Tangan El Barak patah saat bermain bola, begini reaksi Jessica Iskandar dan Vincent Verhak. Putra sulung Jessica Iskandar dan Vincent Verhak, baru saja mengalami musibah patah tangan saat pertandingan bola di sekolahnya. Pagi-pagi kan ada pertandingan, Socher melawan sekolah lain, jadi yah udah bertanding, udah di ronde kedua tiba-tiba El Kedorong mungkin gak sengaja dari lawannya terus kena tangannya. Nah untuk yang dorong pertama ini masih oke terus sempat diperban sempat dilanjut ketiga, ucap Jessica Iskandar. Kamis tanggal 21 September tahun 2023. Terjadi lagi di babak keempat terjadi lagi kena dorong terus dia jatuh di lokasi yang sama ini di area pergelangan tangannya dia gitu. Nah disitu dia ngerasa sakit banget sampai teriak kenceng banget gitu kan. Lanjutnya, Meski awalnya ibu El Barak itu panik dan bingung, namun dia berusaha tenang karena dia paham betul bahwa hal itu dapat ditangani oleh pelatih tim tersebut. Bingung aku spikles, tapi aku kalau aku takutnya intrupsi langsung. Kesannya, gimana jadi aku fiarin fiar kocenya aja yang menangani di awal, tuturnya. Jessica Iskandar dan Vincent Verhack memutuskan untuk tidak membawa El Barak ke rumah sakit karena beberapa pertimbangan. Itu dia berita terbaru yang sudah mimin rangkum dari sumber terpercaya. Semoga bermanfaat dan memberikan hiburan. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar kamu mendapat video baru dari kanal Youtube Pena Celebrity.